Hai ini makannya sudah lahap kemungkinan besar kalau sapi yang terkena PMK dari segi mulutnya itu kebanyakan menular terhadap kukunya ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setong dere seluruh tretanku dimanapun berada khususnya pecinta hewan ternak yang mana kali ini saya berada di kandang sapi milik paman saya yang kemarin telah kami ambil videonya pas proses pengobatan kuku dan Alhamdulillah sekarang kondisinya sudah membaik baik dari segi mulut kemudian dari kuku ini sudah membaik semua Alhamdulillah dengan beberapa pengobatan baik pengobatan dari segi mulutnya kemudian pengobatan kemudian dari segi kukunya nah kemarin pengobatannya sudah kami upload di konten sebelumnya dan nanti saya akan tempelkan link di deskripsi ini sekarang kondisi kukunya sudah stabil Alhamdulillah pengobatan secara teratur menggunakan bahan-bahan yang telah kami berikan kontennya di video sebelumnya coba kasih rumput kasih rumput bagaimana untuk kondisi sapinya dan ini jenisnya jenis sapi betina terutan calon babon sapi jumbo dulu belinya ini sekitar sembilan juta lima ratus kalau nggak salah dan sekarang ini bisa mencapai harga kalau harga sapi normal itu mencapai sekitar 17 ke atas terdapat Alhamdulillah sudah membaik ini kaki depan sudah membaik ya sesuai dengan yang kita lihat pun juga kaki belakang itu sudah membaik semua intinya kalau kita pengen cepat sembuh sapi kita pengen cepat pulih cepat itu harus dengan cara yang teliti merawat kemudian sabar Insyaallah lambat daun sapi yang terkena PMK itu akan pulih kembali dan untuk pengobatannya disini yaitu maksimal tiga kali satu hari tiga kali yaitu pagi siang dan sore dan minimalnya itu dua kali yaitu pagi dan sore tretan kalau ini perawatannya itu ngambil yang pagi dan sore dan kita itu menjaga kebersihan kandang nam bagaimana kandang itu setidaknya tidak lembab ataupun kering seperti itu tretan ini makanya sudah lahap kemungkinan besar kalau sapi yang terkena PMK dari segi mulutnya itu kebanyakan menular terhadap kukunya tretan kalau mulutnya kena yang jelas itu kita harus berhati-hati untuk menjaga kuku karena disitu pasti akan menular terhadap kuku sehingga kita harus teliti merawat agar kondisi sapi tetap membaik karena itu harapan kami bagi pecinta ternak sapi dan mudah-mudahan PMK disini cepat pulih seperti sediakala karena disini rata-rata kalau di tempat saya itu sembilan puluh persen semua orang itu beternak sapi dan setiap ada rumah pasti disitu ada sapi seperti itu tretan dan disini semuanya sudah bisa diatasi baik dari segi mulut maupun dari segi kuku untuk cara pengobatannya disitu kan sudah kami jelaskan di video sebelumnya baik pengobatan dari segi mulut maupun dari segi kuku dan ada beberapa hal yang harus kita hindarkan untuk pengobatan yaitu diantaranya nanti akan kami berikan di video sebelumnya nah ini kondisi sapinya sudah lahap makan ya seperti sediakala kalau kemarin pas waktu saya kasih tutorial mengenai tentang pengobatan kuku ini kondisinya masih belum stabil tapi sudah mulai membaik dan sekarang Alhamdulillah sudah pulih 100% ini sapi betina babon calon babon seperti itu tretan tapi pasti bagian subscriber itu mengira ini sapi jantan gitu padahal ini sapi betina selamat menikmati 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 monggo yang suka silahkan like, komen dan juga share ke seluruh sosial media anda manakala video ini bermanfaat bagi kita semua intinya kita harus telaten, harus sabar untuk merawat sapi, mengobati sapi supaya sapi kita sehat dan pulih kembali monggo apabila video ini bermanfaat bagi kita semua monggo untuk di subscribe channel youtube terletan junior agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami khususnya bagi pecinta hewan ternak sapi thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh